Halo teman-teman, balik lagi sama gue Andes TNG Oke, di video kali ini gue bakal ngejelasin lo Tips, milih Apa sih nama wheelset ya Gue bilangnya wheelset Atau keseluruhan dari Hub, pelak, jari-jari, sama ban Nah, ini wheelset yang tepat Buat BMW freestyle Nah, lo bisa cari-cari aja Brandnya banyak Nah, untuk Ke detailnya, nanti lo bisa lihat Apa aja yang gue bakal jelasin Jangan lupa subscribe, kalau juga Instagram gue Gue Andes TNG, oke Tonton dulu apa ini nih Oke, untuk wheelset Gue bakal jelasin ke lo Wheelset itu terdiri dari Empat bagian, yang pertama ada hub Nah, hub itu macam-macam Ada hub belakang sama hub depan Nah, hub belakang itu yang Pastinya ada gigirnya sih Terus, ada jari-jari Atau spok Di bahasa BMW-nya itu di spok Namanya spok Bahasa sepedanya ya, spoke Lalu ada rims Nah, atau pelek Nah, rims ini Macem-macem juga Ada tipenya juga Nanti gue bakal jelasin Lalu ada namanya ban Nah, ban ini Untuk ukuran ban itu sesuai dengan Apa sih namanya Sesuai dengan kebutuhan lo Kalau lo main street Rata-rata tuh bannya tebel-tebel Gede-gede ya Nah, jadi gue jelasin Bakal ban dulu Dari ban dulu ya Dari ban ini Buat kalian Kalau mau milih ban Buat BMW Crystal itu Usahain Sesuai sama yang kalian Sesuai sama kebutuhan Nah, apa yang kalian pengen aja sih Kalau khusus buat gue nih Karena badan gue gede Main dipak juga Ban kecil sakit Jadi ya Jadi gue pake ban tebel Nah, kalau ban tebel itu Enak ngeredam juga Cuman minusnya satu berat Tapi ban itu Lo harus Pilih sesuai dengan Kriteria Ke kriteria lumayan Dari ban gede itu Khusus buat street Rata-rata ya Atau Di antara 2,25 2,25 itu standar 2,30 sampai 2,40 Nah, 2,30 sampai 2,40 Itu udah termasuk gede cuy Kalau 2,10 sampai 2,5 itu standar 2,10 itu kecil Nah, rata-rata itu dipake buat main Park Tuh Biasanya di ban Apa sih namanya Maxxis Maxxis Gripter itu 2,10 Lalu ada juga namanya 2,25 itu juga ada juga Nah, itu Khusus buat park juga Ada juga street yang pake Tapi kalau lu Masih SD Rata-rata itu pake 16 Nah, itu tinggal nyesuaiin aja cuy Yang pasti ban ukuran 16 Gak mungkin 20 sih Soalnya pedanya 16 Oke Ini untuk ban Lanjut Lanjut Ke bagian rims Rims itu pelok Nah, pelok ini Variasi ya Variasinya tuh Lu ada namanya Rims double wall Atau rims single wall Nah Yang masuk double wall itu Lu ada 2 lapis Nah, jadi pelat Pelat rimsnya itu ada 2 lapis Jadi ada 2 bagian Nah, kalau single wall itu Single wall itu cuma 1 lapis Yang pasti cuma 1 bagian Cuma Tergantung bahannya cuy Materialnya Rata-rata materialnya itu aloh Nah, kalau untuk double wall itu Dia itu Mungkin ada yang tipis Ada yang double wall juga Nah, itu gue saranin Lu pake yang double wall Kalau khusus lu buat main-main Street Apalagi street ya Street double wall Atau park terbang-terbangan Double wall juga udah bagus Gue saranin intinya double wall Kalau udah ditubih Tapi buat single wall juga Nggak Kalau lu bahannya bagus Single wall itu udah bagus Menurut gue Tapi tergantung kebutuhan Saran gue sebenernya double wall Jadi biar lu gak beli-beli rims lagi Cukup 1 sekali beli Itu udah awet coy Oke Jadi antara ban sama pelat itu ngaruh Untuk lebarnya juga Nah, untuk rims Itu lebarnya gue saranin Jangan terlalu lebar banget Karena kalau lu terlalu lebar banget Lu pake ban kecil nantinya tuh Ban keluar-keluar lah Jadi gue saranin Pake yang standar-standar aja Gak usah yang terlalu kecil banget Gak usah yang terlalu lebar banget Oke Itu untuk rims dan ban Lanjut kita ke spoke Atau jari-jari Nah, jari-jari ini Mungkin dari looknya itu gak keliatan Ini bagus atau kaget Soalnya sama aja menurut gue Soalnya itu Ya namanya besi panjang biasa ya Kawat panjang biasa kayak gitu Nah, cuman Kalau lu juli Kalau lu pinter Milinya Jari-jari itu macem-macem coy Ada yang kuat banget Ada yang kuat aja Tapi bahannya juga beda-beda Ada yang material Ada yang Apa yang paling mahal tuh ya namanya Itu satu jari-jarinya aja mahal banget coy Titanium Iya Itu bahannya titanium itu mahal banget Cuman Jangan mahal-mahal Soalnya gue juga masih pake yang biasa Nah, ini gue pake jari-jari WTP Eh, salt Eh, ya salt Dulu gue beli aftermarket Cuman sekarang gue udah Gak ada yang jual sih Di store-nya Nah, ini jari-jari-nya Menurut gue bagus Gue gak tau ini bahannya apa Cuman gue bisa ngebedainnya tuh Dengan cara Lu lengkungin coy Lu bengkokin gini Nah, kalau jari-jari murah itu Lu bengkokin dikit Itu udah leot ya Kalau jari-jari mahal Eh, jari-jari mahal lah Jari-jari bagus itu Kalau lu bengkokin Itu dia agak keras Nah, jadi kayak Gimana ya Ketika lu Nekuk Nah, dia tuh kayak ngelawan gitu Cuy Jadi keras banget lah intinya Nah, kalau lu emang Gak ada duit Pake yang murah-murah aja Soalnya gue rata-rata Pake yang murah Cuman resikonya ya Patah sih Ini gue patah soalnya Cuman Kalau lu ada duit lebih ya Pake yang bagus Banyak Sekarang udah ada sih Di store-store Ada di Di Indonesia juga banyak Store-store masukin Jari-jari Aftermarket lah Ya gue bilangnya Itu mahal Bisa berapa 300 lebih kali ya Cuman Ya worth it lah Sesuai harga Sesuai kualitas Cuman yang namanya Apes Kalau lu lagi apes Apa saja sih Patah Apatah aja sih Cuman Intinya Jari-jari sih penting Cara ngepangnya juga Harus hilang Oke Gue harus tau Lu kalau masang jari-jari Kalau yang Bengkel yang gak ngerti Jangan dilurusin begini Tapi harus disilang Disaling tindih Menindih Nah itu penting banget Biar kokoh Nah jadi Jangan kendor Jari-jari itu jangan kendor Kalau kendor itu Resikonya ya patah Satu Ini gue patah gara-gara kendor Jadi Buat lu Kalau lu Ngingin setel jari-jari Ke bengkel-bengkel sepeda Usahain kenceng cuy Oke Ingat Jari-jari kenceng Oke Ini bagian terakhir Ini ada hub Di wheelset itu Nah hub ini macam-macam Ada hub depan Ada hub belakang Nah hub belakang ini Itu yang pastinya ada gearnya Cuman yang Gue pengen kasih tau ke lu Kalau lu nyari hub Usahain yang Bearing cuy Jangan yang Pelor Soalnya kalau pelor itu Minusnya satu Cepet banget rusak Kalau lu yang bearing itu Awet Loncer juga Ketika lu Goes atau apa itu Nggak ada hambatan sama sekali Itu bearing Kalau pelor itu Pelor atau Ball Apa sih Gue bilangnya pelor sih ya Ya intinya bukan bearing lah Intinya mah Nah kalau itu tuh Pelor itu tuh Ketika lu Goes itu Mungkin dia Kayak ada gang Ngelambat gitu lah Kayak ketahan lah Soalnya perputarannya itu Nggak mulus Nggak kayak bearing Kalau bearing kan Udah ada Apa sih namanya Kayak rumahannya Walaupun dia pakai pelor juga Intinya Cuman tetap aja Bearing itu Lebih enak lah Lebih mulus Jadi usahain Kalau lu nyari hub Itu Khusus yang belakang itu As gede Gak apa-apa Kalau hub depan Jangan pakai as gede Gue saran ini Sesuai sama porok Kecil Pakai as kecil aja Itu cukup Kajian gede-gede Kalau gede-gede itu Sayang di porok sih Jadi ketika lu beli porok Porok bagus Apalagi Terus lu beli hub gede Eh hub dengan as besar itu Lu bubut ya Misalkan ya Lu bubut atau lu bor Ini lu gedein Nah itu ketika lu Mau beli yang mahal Rata-rata Kalau hub branded itu Kecil-kecil Jadi sayang gitu kan Porok bagus Di Rusak-rusakin gitu Nah jadi sesuai Porsinya aja Cuman rata-rata Di porok itu Pakai asnya As kecil Nah atau Pakai yang female Oke Mungkin Sekian dari gue Andes TNG Ini penjelasan gue Tentang wheelset Mungkin disini Gue bukan seorang tau Atau Apapun itulah Ini kita disini Gue pengen sharing aja Ke lu Kalau lu Ada tau Atau Tentang Tentang wheelset Lu bisa Terus di kolom komentar Kita bagi-bagi cuy Kita sharing Sharing-sharing aja Saling berbagi lah Nantinya Jangan lupa Subscribe Follow juga Instagram Gue Nesleng G Tetep safety cuy Ingat Goes Itu penting Nantinya Jangan lupa Follow juga Instagram Tangerang BMX Oke Sampai jumpa di next video Sampai jumpa di Gimana nih bar Oke Tos dulu sama peda deh Cip Sampai jumpa di